Halo selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya kita ketemu lagi di pembelajaran tematik di tema empati kayanya negeriku kita sudah masuk di subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia ini ini kita akan membahas pembelajaran tiga dan empat oke sebelum pelajaran dimulai kalian siapkan buku tema kalian empat kalian ya kita akan mulai pembelajarannya pertama kita akan membahas IPA menjelaskan jenis-jenis energi yang pertama energi panas energi panas disebut juga energi kalor energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain energi panas terbesar di bumi adalah matahari yang kedua energi bunyi energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan misalnya gendang dan gong energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik misalnya energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin berikutnya energi cahaya merupakan energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya misalnya matahari dan lampu yang menyala energi gerak energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air berikutnya energi kimia energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia misalnya energi kimia pada bahan bakar dan baterai berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari energi listrik menjadi energi panas contohnya menggunakan setrika oven listrik kompor listrik dan penanak nasi energi listrik menjadi energi gerak contohnya menggunakan kipas angin pengadu adonan atau mixer dan mesin jahit listrik energi gerak menjadi energi panas contohnya menggunakan kendaraan bermotor menggosokkan tangan atau batu berikutnya energi cahaya menjadi energi listrik contohnya menggunakan panel surya pengisi daya sel surya dan mobil sel surya selanjutnya energi gerak menjadi energi bunyi contohnya memainkan berikutnya berikutnya energi listrik menjadi energi bunyi contohnya menggunakan radio telepon genggam telepon dan televisi sekarang kalian bisa buka buku kalian buku tema 4i halaman 45 disitu ada projek ya untuk membuat kincir air dari gelas plastik jika kalian di rumah ada bahan-bahan seperti botol plastik kawat gabus gunting cutter balok kayu benang dan selotip kalian bisa mempraktekkan projek ini di rumah oke silahkan mencobanya selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia mewawancarai warga di lingkungan sekitar tentang energi alternatif dan manfaat pohon dalam kehidupan kita manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kamu mengetahui bahwa sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk kembali manusia kemudian mencoba mencari sumber daya alam alternatif untuk menggantikan peran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut jadi energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk mengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui upaya pencarian sumber daya alam alternatif terus dilakukan beberapa hal baru pun berhasil ditemukan antara lain peranan tumbuhan yang ternyata dapat dijadikan sebagai sumber daya alternatif beberapa jenis tumbuhan dapat diubah menjadi sumber energi alternatif antara lain buah jarak pagar kedelai dan kelapa sawit yang minyaknya dapat dijadikan sebagai campuran untuk solar salah satu sumber daya alam yang paling mudah kamu tunggu di lingkungan sekitarmu adalah pohon nah di buku kalian kalian bisa buka buku halaman 49 disitu ada beberapa ada bacaan yang berisi tentang beberapa manfaat dari keberadaan pohon sebagai sumber daya alam kita akan membaca bersama-sama pohon dalam kehidupan kita kita memerlukan pohon untuk bernafas pohon mampu mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi oksigen melalui sebuah proses yang disebut fotosintesis pada mulanya tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara dengan bantuan sinar matahari pohon akan mengubah uap air dan karbon dioksida di udara menjadi glukosa dan oksigen glukosa akan digunakan oleh pohon untuk pertumbuhannya sedangkan oksigen akan dilepas ke udara selain mengubah oksigen tahukah kamu bahwa pohon juga berperan penting di dalam dunia industri pohon merupakan bahan dasar pembuatan kertas kertas untuk membuat buku yang kita tulis dan kita baca berasal dari pohon demikian pula dengan kertas tisu yang terap kali dipergunakan untuk mengelap keringat kita kertas pohon juga bermanfaat dalam industri ban selain itu kertas pohon damar bermanfaat sebagai pewarna alami untuk cat bangunan pohon juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air tanah pohon hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri dan tanahlah yang menyimpan air akan tetapi pohon berperan menjaga permukaan tanah agar tidak terhempas selalu keras oleh hujan sehingga permukaan tanah tetap gembur dan berpori pohon membuat air mencapai tanah lebih lama ketika hujan sehingga proses penyerapan air oleh tanah lebih maksimal nah ini adalah bacaan yang berisi beberapa manfaat tentang keberadaan pohon kita dapat mengetahui manfaat tumbuhan atau pohon melalui kegiatan wawancara pertanyalah kepada komunitas sekolahmu atau warga yang tinggal di sekitar sekolah mengenai manfaat tumbuhan ataupun dalam kehidupan sehari-hari sekarang ayo ingat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara ya diantaranya persiapan yang dilakukan antara lain yang pertama menentukan topik yang kedua menentukan narasumber yang ketiga menyusun pertanyaan yang keempat menyiapkan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara saat melakukan wawancara kalian jangan lupa mengucapkan salam terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih saat wawancara usai dilakukan setelah kamu melakukan wawancara kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan nah berikut ini adalah contoh membuat laporan hasil wawancara di dalam laporan hasil wawancara disitu berisi nama pewawancara nama narasumber topik pewawancara dan daftar pertanyaan serta jawaban narasumber nah disini ada dua contoh ya daftar pertanyaan yang pertama apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita kemudian yang kedua bagaimana cara menjaga kelestarian pohon sebagai sumber daya alam nah itu adalah contoh laporan hasil wawancara sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga adalah PPKN Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak hanya di daratan dan di lautan di perut bumi Indonesia pun tersimpan kekayaan yang melimpah itu berupa bahan tambang seperti minyak bumi emas gas bumi besi batu bara tembaga dan pera tugas kita sebagai warga negara adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar dapat diteruskan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya sekarang perhatikan diagram hak dan kewajiban berikut ini nah hak sebagai warga negara antara lain hak yang memanfaatkan sumber daya alam kemudian hak untuk memakai sumber daya alam dan hak untuk menikmati sumber daya alam sedangkan kewajiban sebagai warga negara diantara lain kewajiban untuk menjaga sumber daya alam kewajiban untuk memperbarui sumber daya alam dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban yang lainnya ya, tentang menjaga sumber daya alam. Mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya, tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak, agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Berikut adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Haknya yaitu memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Berikutnya, kewajiban terhadap sumber daya alam. Membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga telestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem kebang pilih dan reboisasi. Terima kasih telah menonton!